Sekarang yang kami yang di Jawa Tengah tidak lagi ada pungli di Jembatan Timbang. Meskipun tadi disampaikan, di luar itu masih ada. Jadi kawan-kawan truk ini menarik buat saya karena pernah kejadian luar biasa di Batang, ya di sini nih, di Subah ya. Pada saat 2014 lalu ada seseorang masuk di Jembatan Timbang terus ngamuk di sana. Viral, karena apa? Karena pungli. Nah ternyata surprise setelah sekian tahun kemudian saya didatangi para supir truk di banyak tempat dari seluruh Jawa saya kira waktu itu ya. Dia hanya menyampaikan, Pak Ganja terima kasih. Sekarang yang kami yang di Jawa Tengah tidak lagi ada pungli di Jembatan Timbang. Meskipun tadi disampaikan di luar itu masih ada. Nah mereka menjadi makin solid untuk bisa mendukung pemberantasan pungli khususnya di Jalan Raya, wabir khusus lagi di Jembatan Timbang. Sebenarnya itu yang ingin mereka ucapkan untuk pertemuan dengan saya pagi hari ini. Iya, ini truknya keren banget. Ini bosnya nih, ini bosnya. Supirnya apa? Supir. Soal jaminan tadi, Pak. Apa itu? Mata lebih dari perusahaan. Ya, tapi saya juga menyampaikan ketika pungli mulai kita berantah saat itu, teman-teman supir ini pasti berbuksa Indonesia, Pak. Karena kami kalau di tempat lain harus menyediakan cadangan. Cadangan ini besarannya Rp50.000. Jadi ada yang menyampaikan, kami butuh menyediakan kurang lebih Rp300.000. Berarti kan 6, kalau pakai amplop, 6 amplop gitu kan, untuk disampaikan. Nah ini untuk seluruh pemangku kepentingan di Jalan Raya, penegak hukum, dengarkanlah suara mereka. Nah saya titipkan, oke punglinya kita berantas, tapi Anda jangan odol ya. Jangan over dimensi, overload gitu. Agar di Jalan Raya selamat, dirinya selamat, masyarakat selamat, jalan tidak rusak, dan sebagainya. Meskipun tadi ada masukan, buk regulasinya diperbaiki. Karena teknologi di truk itu sekarang makin hari makin baik, makin bagus, buk disesuaikan. Sehingga kapasitasnya itu bisa mencukupi. Memang ada model Eropa, ada model Jepang. Dengan model AS yang berbeda-beda. Nah inilah daya dukung jalan ini juga menjadi penting. Maka dulu pada saat kawan-kawan ini menyampaikan kepada saya dan ada odol itu, jalannya yang kita perkuat. Rijut beton, bukan lagi aspal. Nah itu yang membantu agar jalan juga awet. Nah kalau ini secara sistemik dibetulkan, semua mengikuti, rasa-rasanya akan lancar semua. Meskipun saya ingatkan, berapa lama Anda nyopir, masih 8-12 jam gaspol terus-terusan. Padahal mereka mesti istirahat setiap 4 jam. Istirahat setiap 4 jam itu penting untuk sepir. Tidaknya sepir, sepir juga penting untuk keselamatan semuanya. Ini masukan-masukan dari diskusi kecil dari diwarung kopi. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.